Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video ini Hari ini setelah penyelamatan, kami memiliki beberapa kejadian dan penyelamatan baru dari chamber of indignance, son of the demon wall Sejujurnya, mungkin saya akan skip penyelamatan itu karena saya gagal banyak kali untuk mengalahkan demon wall Saya tidak bisa mengalahkan damage yang kuat karena saya tidak memiliki unit meta untuk mengalahkan wall jadi melalui video ini, saya akan berbagi strategi saya dengan tim Anggear untuk menyelesaikan event valentine kita broken hearts and bones pertama, kami ada beberapa misi mengalahkan abrasa dengan limit burst mengalahkan damage fire and ice 3 kali dan menjelaskan tanpa kaya saya akan mengambil Noctis dari Jose dengan Odin sebagai penyelamatan dan ini adalah squad saya saya membawa duo Amelia dengan fire and ice elemental weapon dan saya hanya mengambil mereka dengan Ordinary Stub tidak 5 star TMR dan Amelia dengan fire and ice elemental weapon Majora adalah breaker oke dan Charlotte adalah cover tanker dengan 100% evasion yep Croa adalah buffer oke jadi ya mari kita coba ini saya melakukan video ini terutama untuk kalian jika kalian adalah newcomer di game ini dan kalian menjaga perangkat untuk menjelaskan event ini ya saya harap video ini bisa membantu oke turn ini hanya let's beat hern first and next is count ok this turn dua Amelia prepare disorder Majora cast much rising aroma to break hern spirit actually that that won't work because hern's defense is unbreakable that i think that is that is not it doesn't matter i mean okay knock this cast blade of mystic and then yep the fifth skill is point blank warp strike plus okay one two three four go okay nice i bring hern and croat just got it um charlotte cast grand shot shield to cover physical damage okay now let's beat this insect um croat give turbo ether to to notice and also yeah Charlotte give turbo ether to notice okay one two three four go okay nice okay nice and now i face limna before i reach abrasas for information limna is fairy type so yeah you can choose bread of the mystic and then star of the roju to increase damage against fairy type okay 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 majora break limna defense one two three four go okay nice man and let's beat this dragon with noctis noctis limit burst boss yamma jora cast personalizing aroma to break abrasas and croa cast offensive magic overflow to boss attack and magic to all allies okay and now let's beat this dragon with noctis limit burst okay nice i think i i already beat abrasas with limit burst because that was so close hmm let's see come on come on okay nice man i i i can clear this event with budget team and gear so i hope you all can clear this event easily with your own deck um yep ask my my thanks for you who already watch my video um let's say that that is a bonus scene for you guys i will write uh 3000 uh bundle okay and let's see who will i pull okay come on hey okay okay and now let's let's see ah looks like my connection is not not good enough okay okay so i hope i can pull um paladin cecil or awaken onion knight okay let's see man oh my god Elfrida uh i think uh he is uh my third every she is my third every so yeah okay that's okay um i thank you so much for watching this video and see you on my next video bye-bye